Intro Halo assalamualaikum ketemu lagi bareng Nixcraft kali ini Nixcraft mau ngasih tau ke kalian gimana cara membuat kertas vintage pake printer ala Nixcraft yuk langsung simak tutorialnya oke langsung langsung aja buka browser kalian ini aku pake google chrome dan langsung aja kalian searching old paper png dan langsung kalian klik image jadi disini udah banyak banget pilihannya kertas tua ya jadi kayak kertas-kertas yang jadul gitu jadi warnanya agak kayak kebakar gitu ya dan untuk diatasnya juga masih ada tipe-tipenya ada yang transparan ada yang scroll ada yang burn juga oke langsung aja kalau udah kalian ketemu yang kalian inginkan langsung aja di klik dan di download jadi automatis langsung masuk ke gallery ya jadi aku pilih yang ini yang pinggir-pinggirnya kayak kebakar gitu ya terus aku pilih satu lagi yang bawahnya jadi ini lebih lebih apa ya kayak lebih berserat gitu ya untuk permukaannya dan langsung aja di download kalau udah di print jadinya seperti ini ini aku printnya di kertas buffalo ya jadi biar lebih natural soalnya kalau di kertas foto kan dia agak permukanya mengkilap gitu jadi ini aku printnya itu masih disesuaikan lagi untuk pengaturan warnanya kecerahannya soalnya kalau aslinya itu kan memang lebih gelap jadi aku terangin sedikit ini maaf banget ya aku gak kasih lihat kalian pas proses nge printnya tapi pasti kalian udah bisa lah ya kalau untuk proses nge printnya dan ini aku juga udah print yang ada tulisannya ini orderan buat mahar ya nah ini untuk yang orderan maharnya ini yang tipe yang kedua tadi ya yang aku download kedua dan aku kasih edit aku kasih tulisan nah oke kalau udah di print ini langsung aja digunting untuk cara yang pertama ini aku gunting sesuai lekukan-lekukan gambarnya itu jadi emang kudu pelan-pelan ya kudu sabar karena kita mengikuti ini serat lekukan-lekukannya itu biar kelihatan natural udah hasilnya seperti ini ini lumayan bagus sih menurut aku jadi ini bisa buat hiasan mahar atau buat kalian yang mau nulis sesuatu yang ingin ala-ala vintage nah untuk perbandingan warnanya ini lumayan ya warnanya gak yang terlalu tua banget tapi aku lebih suka yang gini ya gak terlalu tua jadi untuk perbandingannya sama yang kertas putih seperti ini untuk cara yang kedua ini gak aku gunting ya tapi aku sobek jadi ini caranya aku lipat dulu untuk garisnya sesuai yang mau kalian ambil yang mana bagiannya tapi ngelipatnya gak usah diteken terlalu keras ya jadi cuma dilipat aja seperti biasa kemudian di sobek perlahan jadi sobekannya itu jangan lurus tapi pelan-pelan jadi kayak apa ya dia kayak ada lekukan-lekukannya gitu dikit biar lebih natural jadi kalau lurus kan dia kayak kurang natural ya jadi ini benar-benar aku pelan-pelan jadi nanti biar hasilnya bisa bagus seperti kertas dari ulang kan dia permukaannya gak rata ya kalau udah hasilnya seperti ini dan untuk perbandingan sama warna putih ini lebih terang ya dari yang tadi dan untuk kertas orderan maharia tadi ini aku pakai cara yang kedua aku sobek ya karena lebih bagus hasilnya menurutku untuk tutorial edit tulisannya ini seperti biasa aku pakai aplikasi PixArt kalian pasti udah bisa lah ya apa kalian mau tutorialnya nanti kalau kalian mau kalian bisa komen nanti aku buatin ya oke ini udah hampir selesai dan ini menurut aku kalau di sobek itu hasilnya lebih bagus ya jadi lebih kayak kertas daur ulang oke ini udah selesai ini nanti buat mahar ya nanti kalian juga harus nonton tutorial maharnya setelah ini oke sekian tutorial dari aku semoga bermanfaat buat kita semua jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke sosial media kalian ya terima kasih dan see you selamat menikmati